Hai naikkan enggak sambungnya ngapik payung 35 aja ya selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu membongkar harga-harga sayuran di pasar induksi bitung seperti biasa sudah ngecek satu banter ke banter yang lain untuk menyatukan harga antara palit dan tiktoknya harga-harga sayuran di malam hari ini ya sekali lagi yang belum subrek subrek ya karena subrek itu gratis dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan share ke teman-teman yang membutuhkannya yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai tuh jalanannya blok kayak gini ini cabai hijau ini cabai merah cabai keriting ini cabai di caplak ntar baru kita beritain di sana itu cabai putihnya nah bawangnya cabai putih nah itu bawangnya sekalian ntar saya beritain di sana ya nah ini cabai teweknya ya baru saya beritain semua disini ya karena harganya lagi kacau ya untuk ini cabai hijau ya cabai hijau tewek ini ya ama yang tadi beda ya ada salah satu video yang saya sorot juga ini cabai tewek ini ngejual di angka Rp12.000 yang super ya cabai Rp12.000 ya karena cabai dari patrol itu cuma ngejual di angka Rp10.000 itu udah paling tinggi ya dan untuk cabai keriting cabai keriting sekarang centeng belinya di angka Rp35.000 rupiah saja ya di harga malam ini harganya di angka Rp35.000 haram sukses buat petani cabai keriting Rp35.000 ini centeng mulai ke bandar ya kalau centeng ngejualnya udah lebih dari Rp35.000 di Rp38.000 saja bisa sampai lebih masing-masing pengen punya keuntungan yang banyak tapi untuk malam hari ini cabai keriting kosong untuk cabai hijau eh cabai merah besar sekarang lakunya cuma di angka Rp20.000 alas pun sama cuma Rp20.000 cilinnya itu masuk hari ini Rp25.000 dan untuk cabai rawit putih ya sekarang harga jualan di angka Rp25.000 rawit putihnya itu ada juga yang Rp30.000 ya Rp30.000 ada Rp25.000 ada ya dan untuk cabai merah ya cabai RM cabai merah keriting ternyata untuk malam ini tetap nggak mampu ya harganya paling tertingginya itu cuma di angka Rp85.000 itu paling tertinggi-tingginya itu pun yang belanja paling kisaran lima kilo 10 kilo karena apa karena cabai galehan itu cuman ngejual itu Rp73.000 banter ngeluarin makanya cabai galehan jual Rp75.000 juga ada-ada untungnya makanya nggak mampu di angka Rp90.000 cuman siang doang mampu Rp90.000 malamnya cabai pesisir ya itu cuman mampu di angka Rp85.000 cabai ori Rp90.000 cabai galehan Rp80.000 cabai muntilan Rp80.000 saya rasa untuk di dunia percabean selesai ya saya udah bicarakan semua seandainya ada yang kurang paham bisa komen di bawah dan untuk bawang ya itu tadi kita disorot itu harga bawang sekarang yang daerah itu harganya eh yang Jawa itu harganya banter ngeluarin Rp12.000 ecaran Rp15.000 dan yang berbasnya yaitu yang gede yaitu sampai di angka Rp20.000 rupiah saja brokoli tuh wah keren brokoli yang super mah itu sama Pak Coy no brokoli Pak Coy itu brokoli harganya harganya masih standar yang ke Rp15.000 kalau pasti harganya udah mencapai Rp6.000 lagi malam ini ya selada keritingnya tadi udah kita sorot nah ini masih hijau nah ini udah ini yang disebut cabai TW ini wah keren saya baru ketemu cabai TW cili wah hah 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 keren ya wah ini banter obral ini kalau gitu ya baru masuk baru masuk woh ini masih inget yang nonton juga kalau ini bos obral goceng yang dulu wah keren hahaha sukses youtuber kejagat keren ini cili kayak gini saya bingung ini harganya ini berapa ini berapa ini ya Rp25.000 wah mantep deh ya Rp25.000 ya tapi cabainya cakep banget ini mak buset keren bener ini bos ini namanya cabe cili nih ya berhubung ini udah jam 6 ya inilah wow keren berapa itu emang ada nih 40 woh mantep-mantep udah dia berebutin full direbutin Kembangkol ya super banget ini selada keriting super selada keritingnya harganya cuma jangka Rp7.000 wah ada yang halo halo bayi ya uset ya lo agar pada makanan di perjalanan kita ada kembang kol ini kembang kol harganya karungan kayak gini 9.000 untuk jagung karena nggak kuat ya jagung banyak kayak gini nih pakai dipanggulin tuh tadi udah kita sebut pakai ini 6.000 ini jagung banyak waktu harganya cuma Rp3.000 untuk daun bawang sama ya belum ada penaikan malah semakin kendor harga jualnya diangka Rp15.000 banter ngeluarin Rp12.000 rupiah saja ya dan untuk screennya Rp15.000 caranya Rp20.000 ini udah di tempat tukang keteng kem eh kol Halo bos gemuk membeli kalau berapa sekarang ada ada penaikan apa penurunan Wow keren Rp2.000 dia belinya Wow berani kalau Rp2.000 ini Bandung apa mana ini Oh pada larang Yaudah yang penting untuk banyak aja bos keren Rp2.000 sekarang ini ini sampo sekarang harganya masih bertahan diangka berapa membeli Bang M beli sampo berarti sekarang beli sampo berarti sekarang Hah keren ya Rp4.000 nih bos Cikarang yang membeli AM Rp4.000 masih walaupun malam tidak untuk ini masih diangka Rp10.000 ya putren mah jengkol semakin kosong ya jengkolnya itu udah pilihan tuh jengkol tuh harganya Rp33.000 sekarang jengkol jengkol kulitnya Rp12.000 meninjau harganya harganya udah mencapai Rp10.000 dan asem harganya udah diangka Rp13.000 rupiah saja kulit meninjau kosong kulit meninjau hahaha keren kacang lagi dirimbangin terus Wow keren Bandara kacang viral terus viral terus apalagi bandar itu viral ya Wow apa itu Wow mantap nah Wow keren ya untuk ponce sekarang lakunya lagi super nih tuh ini yang super hari ini udah laku cepat ponceh acaranya Rp12.000 sekarang Oh 12 karungan Oh karungan 12 Wow keren dah Makasih Basko info-nya Oh sibuk-sibuk salam sukses buat petani timun ya timun bandana sekarang harga jualan udah mencapai dan langsung depan kita ini ada wartol masih standar dalam di angka Rp90.000 dan itu dosanya di angka Rp120.000 saja ya lanjut kita menuju ke pare pare daerah masih standar di angka Rp6.000 ya walaupun siang tadi saya jual Rp6.000 tapi malam masih bertahan di angka Rp6.000 saja dan untuk oyong-oyong sekarang harganya lagi naik tahun harganya di malam ini kedudukan masih bertahan di angka Rp6.000 ya untuk terong daerah mah sebenarnya jago ya terong daerah itu ada angka Rp7.000 ya dan terong bulatnya itu harganya masih standar di angka Rp5.000 ya terong bulat Garut dan untuk porton itu harganya tawarannya Rp2.000 ya porton susah kalau jual porton ya dia enggak dia pokoknya jelek sedikit aja ini kan kayak gini kurang bagus nih ya ini tawarannya cenggoh nih saya suruh Rp2.000 belum ada yang mau nih turun lima karung garung porton dan untuk garungan taboganya yang dari Jogja masih bertahan di angka Rp5.000 walaupun udah malam namanya nah berapa Kak ah 6.000 deh ini mah udah untuk kau Medan masih standar dan dari harga dari harganya masih standarnya di angka Rp60.000 belum ada penaikan karena engkau Garut itu cuma tangan yang ke Rp2.000 dan untuk yang lagi viral ini kentang ya kentang ini sampai Rp12.000 di yang kalau Bandung itu udah 10 Gopek ada yang Rp11.000 dan ada yang Rp9.000 tergantung barang sih dan kecantikannya ada yang viral nih nah ini kalau kentang yang kayak gini nih ini dapat belinya akhirnya Rp5.000 nih ini tentang nih makin tahu ya di36-38.000 Rp1 waste-40.000 lu masih nembak betong tung tung kom penghargaan meningkat apa bukan meningkat jadi kita ada kekurangan Wow keren agak kekurangan katanya lagi berapa sih bos berapa bos ayo sosial sekarang berapa ah berapa yang bener apa sawi berapa 25 keren 25 ya untuk tomatnya emang benar tomat yang tercantik itu harganya jangka Rp5.000 ya yang tercantik tomat tapi kalau banyak masih banyak tomat yang dibawa Rp5.000 modal ini ini dari Garut ya nih ini cuma ngejual Rp45.000 ini tomat super ada juga tomat yang jual Rp5.000 yang super banget itu udah tercantiknya bos ajim sibuk ya biasa bos beginilah bos begini sekarang gimana timun ada penaikan nggak soalnya marah-marah timun cuman cengguh parah sekarang enggak ada penaikan enggak sambungnya ngapik payuk 35 aja buah-buah rendah setelah aku 35 ya mantep pilihan pilihan ya udah sama cengguh 2 rem keren dah ya udah makasih mohonnya Oh keren ya saya rasa sudah selesai ngerangkum harga semua di pasar induk Cibitung dengan harga yang jelas ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangan umurnya dimurahkan rezekinya amin amin ya robal alamin salam sukses buat seluruh petani Indonesia salam sukses buat petanggang seluruh Indonesia kita berjumpa lagi di video nanti siang ya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam sukses buat pelajaran so 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 so